Oke, terima kasih kembali lagi dari tadi yang sempat agak putus-putus dari Mas Agus. Kita sudah tayangkan utuhnya dari testimoni-testimoni tadi. Oke, berlanjut kita di sesi berikutnya. Sudah ada Mas Iwan. Mas Iwan, selamat siang. Selamat siang, Mas Kocok. Selamat siang, Bapak-Ibu. Selamat sahabat semua. Salam semangat ya. Dari Teknologi Nasional. Mas Iwan, ini saya sudah minta tolong untuk kemudian jadi host di sesi terakhir ini. Alhamdulillah, dari Pandi sudah hadir, Mas Yudho, sudah saya jadikan co-host. Kemudian dari Agapa Hendoko juga sudah kita jadikan co-host, Pak Mas Hamam juga sudah kita jadikan co-host. Jadi tiga narasumber hari ini sudah bisa langsung on-kan mic-nya, sudah bisa langsung share presentasinya. Dan waktu sepenuhnya, Mas Iwan, dua jam, tak serahkan ke Mas Iwan, biar aku bisa lebih leha-leha. Silahkan Mas Iwan. Saya perkenalkan ke teman-teman, Mas Iwan ini adalah salah satu senior saya yang kemudian banyak memberikan dukungan di acara TV Desa dengan mengembangkan channel-channel untuk edukasi UMKM. Beliau juga salah satu di BPK ya, Mas Iwan, di Balai Diklat atau apa nanti Mas Iwan bisa perkenalkan. Artinya di sesi terakhir ini orang-orang hebat yang berkumpul sehingga kita bisa mendengarkan tentang bagaimana kita memaknai kebangkitan teknologi. Bungo, Mas Iwan, sepenuhnya waktu saya serahkan ke Mas Iwan. Oke, terima kasih. Mas Surya Kocok, sukses ya. Selalu TV Desa hadir, memberikan inspirasi, dan yang terpenting bisa mengkonekkan desa menjadi semakin modern, semakin maju. Saya perkenalkan nama saya Iwan, Tui Surya Kocok, tadi yang Mas Kocok sampaikan, saya masih bertugas di sektor publik ya, tapi memang sama teman-teman di komunitas ya, kita bertempatan sama-sama alumni undip ya, kemudian kita mengembangkan lintas alumni perguruan tinggi, termasuk para profesional, praktisi, untuk mengembangkan fokus bagaimana kooperasi UMKM, termasuk di desa, bisa menjadi salah satu pilar ekonomi sosial yang maju, modern, dan yang terpenting digitalized. Terima kasih telah hadir bersama kita. Alhamdulillah ya, siang ini. Yang pertama, Bapak Laksanatri Handoko, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat siang, Pak Handoko. Ya, selamat siang, Mas Iwan. Sukses, segar, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, Kepala Badan Pengajian Pertama Teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hamam Riza, Pak Hamam, selamat siang. Kemudian, narasumber yang berikutnya adalah pengelola nama domen internet, Pandi Mas Yudo G. Sucahyo. Nah, ini menarik. Kita mulai dari Pak Laksanatri Handoko ya. TV Desa ini menginisiasi ya, satu teknologi terapan ya. Kan salah satu permasalahan kita itu kan aksesibilitas ya, Pak ya. Bagaimana seluruh wilayah di Indonesia, ya, 75 ribu titik desa ini bisa terkoneksi, ya, bisa mudah. Ya, sekarang sudah tidak ada hambatan lagi. Sejauh ada langit. Nah, kalau langit di situ terkoneksi, ya, tinggal kita siapkan teknologinya. Ya, kemudian juga bisa aplikasinya, ya, bisa media melalui handphone dan media lainnya. Kantor desa juga menjadi satu senter ya, edukasi, senter informasi, ya. Mudah-mudahan hari teknologi nasional ini, LIPI juga bisa menginisiasi ya, satu konektivitas yang bisa membantu masyarakat kita merdeka belajar, ya, terakses, ya, saling berkomunikasi, dan tentunya bisa saling menciptakan kegiatan sosial dan ekonomi. Monggo, Pak Hanoko, untuk apa, insight di awal sesi siang ini dipersilakan, Pak. Ya, Maturnon, terima kasih Mas Iwan, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Keselam Kebajikan. Jadi, terima kasih nih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami di, apa, acara ini, ya, TV Desa. Tetapi, perangkatan saya untuk share, boleh ya Mas ya, share screen ya. Enggak, silakan, silakan. Apakah sudah nampak? Ya. Nampak, Pak, bagus, Pak. Baik, terima kasih. Oke, jadi begini, apa, saya pertama mohon maaf nih, mungkin karena saya tidak, apa, tidak bicara langsung terkait dengan asesibilitasnya. Karena sesuai dengan, apa, program Palaparing ya, jadi setidaknya sampai saat ini mestinya sudah sampai kecamatan ya, tersambung FO gitu ya. Meskipun saya tahu ada beberapa kecamatan yang belum. Nah, tinggal masalah nanti last mile-nya itu, bayangan saya yang paling murah ya mestinya berbasis BTS. Jadi, misalnya BTS utama di kecamatan sudah, apa, sudah terkoneksi dengan FO, tinggal lebih situ ke desa-desanya. Nah, meskipun itu pun ya tidak mungkin kita mencakup 75 ribu desa tanpa memakai satelit juga misalnya ya. Nah, tetapi saya pikir nanti mungkin Pak Hamam akan bicara lebih banyak terkait yang, apa, asesibilitas khususnya terkait dengan internet. Kalau dari saya, saya justru melihat potensi, apa, tol ya, kan ini istilahnya tol desa ya, Mas Iwan ya, tadi ya. Tol langit. Tol langit, sorry, sorry. Tol langit ya, jadi ya, ya, ini sama saja dengan tol darat ya, gitu. Jadi, itu punya dua sisi pasti, ya, dua sisi. Sisi yang pertama itu jelas, dia positif untuk asesibilitas, mobilitas, dan seterusnya ya. Tol langit juga sama, mobilitas dalam konteks virtual ya. Tapi ada sisi mata pisau yang berbeda, yaitu kalau yang kelewatan tol itu tidak mampu melakukan adaptasi, ya, dan mengantisipasi, dia justru bisa tertinggal, makin tertinggal. Misalnya, kalau untuk kasus desa, ya, dengan penetrasi akses internet, akses data, orang punya HP, semua orang mungkin sudah punya HP lah praktisnya sekarang, gitu, itu ada potensi besar, justru ekonomi desa itu mengerut, gitu ya. Karena apa? Karena dia akan melakukan konsumsi di luar desanya. Ya, itu persis seperti tol. Ya, tol itu waktu tol Jakarta, mana, Surabaya, itu jadi, ya, yang pertama setelah Cikampet terusnya itu sampai ke Semarang, jadi, yang langsung kena itu subang. Ya, itu tadinya orang lewat subang, berhenti-berhenti belanja ini itu, habis itu orang lewat semua, gitu. Ya kan, jadi itu yang harus berhati-hati. Sehingga dalam kesempatan kali ini, mohon maaf, saya mungkin tidak bicara tol langitnya, tetapi saya justru ingin bicara bagaimana kita mengisi tol langit itu. Sebenarnya orang yang beneran ada, sehingga kita tidak tertinggal dan malah justru itu, apa, bukan merusak ya. Tapi, apa, membuat ekonomi desa itu semakin tertekan. Karena orang migrasi atau uangnya desa keluar karena belanja lewat online misalnya, gitu, dan seterusnya. Atau orang cenderung migrasi ke urbanisasi ke kota, karena desakan informasi yang sehingga besar, gitu ya. Jadi, yang justru kita khawatirkan, seperti kasus beberapa daerah yang terlewati oleh tol darat itu, ya, itu mereka justru semakin turun kompetitifnya, gitu ya. Mereka nggak mampu berkompetisi, gitu. Karena apa? Karena dia mindsetnya masih mindset desa, dengan ruang lingkup yang terisolasi dan terlutup, tiba-tiba dia mendapatkan akses untuk melihat sesuatu yang ada di luar, ya, padahal produk-produk, dalam ternyata petik, ya, produk-produk yang dijual asli di desa itu belum sampai mengenal itu, gitu ya. Sehingga boro-boro dia bisa membawa produk aslinya keluar, gitu ya. Orang desanya saja malang bisa jadi nggak mau beli, gitu ya. Nah, itu disitulah menurut saya dukungan riset itu sangat perlu, ya. Dukungan IPTEC dan teknologi itu sangat perlu, gitu ya. Jadi, nah itu yang ingin saya jelaskan di sini, bagaimana pengalaman kami di desa sejak tahun 1980-an, ya. Jadi, apa, untuk bukan membawa riset ke desa, bukan begitu, tetapi ikut memecahkan, memberikan solusi alternatif bagi teman-teman kita yang ada di desa itu, gitu ya. Jadi, nah, apa, intinya adalah yang pertama, biasanya kalau kami itu prinsipnya pertama itu datang, datangi, lihat dulu dengan mata sendiri, dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan, kemudian baru temukan masalahnya dan baru kasih solusinya. Jadi, bukan kita bawa solusi dari luar, ya. Karena kita harus menyesuaikan solusi itu dengan kondisi dan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi, bukan keinginan, tapi keinginan kita, gitu ya, yang bawa dari luar, gitu. Nah, habis itu yang lebih penting adalah itu penampingan berkelanjutan. Jadi, ini nanti yang terkait tolangit, menurut saya ini aspek-aspek yang juga harus diperhatikan, gitu ya. Bukan hanya aspek teknologinya, karena aspek teknologinya menurut saya sudah tidak ada isu lagi, ya. Itu dengan daya palaparing ini dan itu dengan teknologi saat ini, 4G pun sudah lebih dari cukup sebenarnya. Tidak perlu 5G, ya, misalnya, gitu. Kenapa pendampingan berkelanjutan? Karena di situ ada proses perubahan budaya dan paradigma. Yang orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita itu, belum tentu sanggup beradaptasi dan menyesuaikan diri atau setidaknya dia perlu waktu, gitu ya. Perlu waktu, dia belum bisa ngubah bisnisnya sebagai petani yang jualan cabai di depan rumahnya dari hasil kebun, ya. Tapi padahal orang-orang di sekitar dia, orang-orang desanya, sudah nggak mau lagi model yang begitu, gitu ya. Mereka maunya yang lebih keren, apa-apa, dan sebagainya, gitu. Dan sehingga internet itu sebenarnya adalah ala bantu. Jadi kalau tol, ya, tol darat, tol langit, apapun itu, itu adalah alat bantu, bukan tujuan kita, sebenarnya ya. Jadi alat bantu yang untuk era saat ini itu tidak bisa dihindari dan memang harus ada. Itu semua orang, sepikir tidak ada apa yang punya objeksi mengenai itu, tetapi itu bukan, sekali lagi, bukan tujuan, itu ada alat bantu. Alat bantu yang akan bermanfaat kalau kita bisa mengisinya dengan konten-konten, gitu ya. Nah, konten itu konteksnya ya bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kemampuan berkompetisi dari orang yang tiba-tiba di depan rumahnya ada tol tadi, di atas rumahnya ada tol langit itu tadi. Ya, tiba-tiba bisa dapat informasi segala macam, tiba-tiba banyak kodaan, dan seterusnya, gitu ya. Jadi, sehingga bukan semata adopsi hasil riset, gitu. Nah, secara umum dari pengalaman kami itu memang bisa ada empat, ya, konten yang bisa dikembangkan di desa, yaitu tata kelola, yang terkait dengan tata kelola dan lingkungan di desa diang. Habis ini saya berikan contoh-contoh konkretnya. Kemudian produk yang berbasis komoditas yang ada di desa diang. Kemudian produk antara, ya, produk antara yang basisnya dari komoditas yang ada. Atau produk-produk turunannya. Baik yang untuk target industri maupun end customer, ya. Jadi, untuk retail maksudnya. Nah, ini setiap desa tidak perlu dia punya semuanya, gitu ya. Jadi, apa, memang kelihatannya kalau kita bisa melakukan semua, itu kita untungnya lebih banyak. Tapi dunia bisnis kan tidak begitu, ya, gitu. Setiap orang harus bisa punya fokus, ya. Tidak ada satu industri yang menguasai dari hulu sampai hilir itu, kalau apalagi di era sekarang tidak ada. Jadi itu sama, di desa juga tidak perlu harus melakukan semuanya. Harus dilihat mana yang cocok untuk kondisi desanya, untuk kapasitas dan karakteristik dari desanya pada saat itu, ya. Nah, ini saya berikan contoh yang pertama, nih. Semua orang tahu Danau Toba, ya. Di situ dikelilingi tujuh kawupaten. Kalau dia pandai memanfaatkan internet dan di situ ases internet lumayan, meskipun belum bagus, ya. Terakhir saya ke sana dua tahun lalu, belum terlalu bagus, tapi ya sudah lumayan, lah, ya. Tapi problemnya sebenarnya bukan di internetnya, gitu, ya. Karena apa? Karena di situ kontennya justru ada problem, gitu, ya. Problemnya apa? Misalnya dia ada polusi luar biasa di Danau Toba karena keramba jaring apung, ya. Budidai ikan berbasis keramba jaring apung, sehingga di sini banyak sedimen kotoran dari pakan ikan, ya. Yang merusak ekosistem Danau-nya, bahkan Danau-nya jadi keruh, ya. Sehingga tidak ada lagi indah-indahnya kalau orang itu, apa, apa namanya, naik perahu atau apa, gitu. Coba bayangkan itu, kalau kita bawa dia, oke, kita marketing lewat internet, itu, itu enggak ada gunanya. Ya, karena ada masalah substantif di situ yang belum selesai, masalah konten, ya. Gitu. Nah, sehingga di sini harus dilakukan, katakanlah ini teman-teman kami di Lipijipinong, waktu itu yang dilimnologi, melakukan pemetaan polusinya, kemudian melakukan pengenalan teknologi untuk transisi ke tambak darat, bahkan sampai mengembangkan balai benih ikan di Kabupaten Samosir, yang tadinya hanya bisa 100 ribu menjadi hampir lebih dari 2 juta benih setiap tahun, misalnya. Terus sekarang, setelah tambak ke darat, ya kan, produknya berapa, hasil panenya nambah, justru jadi memunculkan, mengkontifasi untuk membuat teknopak, misalnya, ya. Jadi, bagaimana mengolah ikan supaya tidak sekedar dijual mentah, yang tentu saja semakin sulit, ya. Dan nilai tambahnya kurang, misalnya. Jadi, ada produk-produk turunan, ya. Nah, itu, pada saat itulah dia akan perlu internet, perlu tolangit untuk mempromosikan berbagai produk-produk turunan itu, misalnya, ya. Nah, ini contoh yang lain lagi, misalnya, yang di daerah Jogja, Gunung Kidul, Ngelangeran, ya, gitu. Di situ ada satu dusun yang punya, apa, kebun coklat, ya, secara turun-temurun, ya, jadi bukan kebun coklat modern, sehingga sudah, apa, sudah tua dan tidak begitu bagus kualitas coklatnya, gitu ya. Kalau itu dibuat, apa, coklat yang nggak mungkin bersaing dengan coklat lain yang lebih bagus, ya, gitu. Tetapi di situlah ada, apa, introduksi teknologi teman-teman bersama dengan mantan anak muda yang pernah tugas akhir di Libi, membentuk komunitas, misalnya, komunitas eduwisata, gitu ya. Komunitas eduwisata berbasis experience, ya, sebagai petani kebun coklat, meskipun kebunnya sini nggak itu bagus, ya, gitu, sehingga, dan tidak dipadu dengan homestay yang memakai rumah-rumah di dusun itu dirapihkan, tetapi tidak dimodernisasi, tetapi dirapihkan kebersihan, apa, standar kebersihan dijaga, sehingga habis itu, apa, orang yang datang ke situ itu memang untuk jadi petani coklat, gitu ya, merasakan jadi petani coklat, misalnya, ya. Jadi, pagi dijaga bangun, habis dijaga ini, dijaga meroses, dijaga metik, dijaga nanam, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu ekosistem eduwisata baru di daerah ngelanggeran ini, ya, bisa hampir, apa, 600 wisatawan pada saat sebelum pandemi, ya, setiap bulannya, gitu. Sehingga dusun itu jadi berkembang, padahal kebun coklatnya sendiri masih problem, gitu, ya. Jadi, nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa ada, konten itu bisa tata kelola terkait lingkungan, dan seterusnya. Dan setelah jadi ini, barulah ini keluar di internet, gitu ya, masuk tol langit, itu dia bisa berkompetisi, gitu. Kalau tidak dilakukan ini, dia nggak ada, nggak kebagian apa-apa, kalau cuma dikasih konektivitas saja. Nah, ini juga contoh yang lain lagi, misalnya bagaimana kita, apa, mengembangkan, apa, pengalengan dari pangan olahan lokal, ya. Jadi, daripada kita berkompetisi dengan, mohon maaf, misalnya dengan Indofood, dengan perusahaan besar untuk membuat sarden, dan sebagainya, nggak mungkin, ya. Kita ajak UMKM, gitu, begitu, nggak mungkin, gitu. Tetapi kalau kita ajak Yujum yang punya gudeg, ya kalau gudegnya Yujum, ya gudegnya Yujum, gitu ya. Tidak akan ada lagi pesaing yang lain, gitu. Tetapi kalau dulu harus pakai kendil, hanya tahan tiga hari, sekarang bisa pakai kaleng, bisa dibawa umroh di luar negeri, bisa tahan satu tahun, misalnya, ya. Jadi, ada multiplier efek ekonominya yang luar biasa, dan ini bisa dijual menjadi konten di dalam marketplace, bahkan saat ini, ya, misalnya. Kalau kendil dulu, ya nggak bisa, gitu ya. Dia diberi konektivitas pun, dia tidak akan bisa memanfaatkan hidung, gitu ya, misalnya. Jadi, nah ini contoh lain lagi, misalnya kita yang terkait limba tahu yang di Subang, ya. Bagaimana kita mengisi konten dari masyarakat desa, itu tadi, ya, gitu. Jadi, limba tahu itu luar biasa bau, tidak bermanfaat, dan ngotorin sungai, gitu ya. Jadi, boro-boro kita mau membuat daerah itu, katakanlah ada eduwisatanya dan sebagainya, karena itu bau banget, gitu. Nah, ini diajari dan kemudian diimplementasikan biogas yang dari limba tahu, misalnya. Jadi, bisa untuk kompor, bisa untuk sebagian untuk listrik di desa itu, meskipun tidak besar, ya, gitu. Tetapi minimal limba tahunya tidak buat bau dan memiliki manfaat, misalnya. Nah, dari sini, ini malah bisa menjadi semacam destinasi baru, gitu ya. Bagaimana orang bisa melihat limba tahu itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi, orang kemudian di situ sekalian beli tahu, dan seterusnya. Ini desa memang desa penghasil tahu, gitu, di Sumedang. Nah, yang biotoilet ini juga mirip-mirip, ya. Jadi, bagaimana kita bisa membuat konten, ya, membantu desa itu membuat konten dari sesuatu yang seringkali itu memang tidak terpikir, gitu ya. Dan ini semua hasil dari itu tadi, datang, lihat, dan dengar tadi, gitu ya. Jadi, orang desanya mungkin nggak paham solusi teknologinya, tetapi dari problem yang dia sampaikan, kemudian apa yang dia inginkan sebagai solusi, itu muncullah hal-hal semacam ini yang nanti bisa jadi konten, ya. Gitu, jadi, yang ini, dan desa itu tidak selalu identik dengan teknologi tepat guna, yang kemudian juga identik dengan low-tech, ya, tidak selalu. Ini contoh yang dari hal yang tadinya sepertinya low-tech bisa menjadi high-tech, ya. Jadi, ini ada di Lampung, misalnya ini desa di pinggiran, apa, Jalan Raya Lampung itu, ya, yang memang banyak pengerajin metal dari barang bekas, ya. Jadi, kita membantu mengolah bagaimana itu metal itu bisa dimurnikan, diambil nikelnya, misalnya, ya. Nah, ternyata dari kerajinan itu, ya, jadi sistem pemerasan nikel yang dengan kemurnian tinggi, dengan apa, porositas yang sangat rendah itu, itu ternyata bisa jadi alat yang disebut abung kolimator, gitu ya, yang oleh teman-teman di Bataan itu bisa menjadi komponen kunci untuk terapi kanker berbasis emisi neutron, misalnya, ya. Jadi, bisa dibayangkan yang tadinya desa itu hanya ngurusin, apa, bikin kuningan, bikin itu dari barang bekas di proses memakai teknologi kami, kemudian dijadikan pakar, dan seterusnya pakar besi, ya. Itu bisa menjadi penghasil komponen dari suatu teknologi yang cukup tinggi, ya. Yang sangat tinggi, malah, ya, gitu. Nah, ini juga sama, jadi bagaimana kita bisa, apa, nah, ini terkait dengan tol langit tadi. Nah, sekarang saya tanya, kalau sudah ada tol langit, misalnya, bagaimana kita, karena semuanya perlu listrik, ya, listriknya dari mana, gitu, ya. Padahal tidak semua desa itu punya, apa, jaringan PLN, misalnya, ya. Jadi, banyak yang memang off-grid, ya, di luar jaringan PLN. Nah, dan itu sebagian besar yang off-grid itu biasanya bergantung pada diesel, gitu ya. Ya, memang itu yang paling reliable, paling handal, ya, diesel itu, gitu ya. Tetapi kan jadi mahal. Nah, memang tidak bisa digantikan, misalnya, listrik dengan biogas, listrik dengan solar panel, itu tidak mungkin, ya. 100 persen diganti, kalau untuk saat ini tidak mungkin. Masih terlalu mahal dan tidak, apa, tidak reliable, ya, listriknya. Suka naik-turun, apa, mati hidup, dan seterusnya. Memang harus hybrid. Ya, harus hybrid. Nah, setidaknya kita bisa mengurangi konsumsi dari diesel itu, gitu ya, sehingga lebih murah. Nah, teknologi-teknologi untuk, katakanlah, apa, sistem manajemen energi untuk smart microgrid, pembangkit listrik hibrida ini menjadi penting juga untuk dipikirkan bagi desa-desa yang akan kita jangkau dengan tol langit yang notabene listriknya masih off-grid, misalnya, ya. Nah, ini banyak juga komoditas yang bisa menjadi konten, ya, dari komunitas lokal, dari apakah dari bahan mentahnya, kemudian bahan apa, pertengahan intermediate produknya atau end produknya, ya. Jadi, dan banyak sekali teknologi yang sebenarnya siap dan bisa diperkenalkan dan bisa membantu, ya, menjadi salah satu alternatif solusi di banyak desa, meskipun kita harus lihat, sekali lagi harus lihat dulu masing-masing desa, ya, apakah itu harus benih unggul atau sapi unggul, kemudian apakah probiotik sapi, yang semuanya ini berbasis bahan lokal, ya. Jadi, kalau bioadditif pakan sapi, pakan ayam itu juga berbasis bakteri-bakteri lokal, misalnya. Apalagi buku organik hayati ini yang memang harus disesuaikan dengan bakteri yang ada di tanah di desa itu, gitu ya, sehingga tidak merusak lingkungan, tapi bisa meningkatkan produksi, ya. Nah, kalau bicara apa, setelah komoditas tadi, mau kopi, mau jagung, mau apapun tadi, ya, gitu, kabel, cocoa, ya, coklat tadi, ya, tentu saja pada step berikutnya dia pasti perlu mesin, ya, untuk meningkatkan, apa, produktivitas, dan kemudian juga menjaga standar, bagu mutu dari produk yang dihasilkan. Jadi itu, jadi banyak sekali potensi bagaimana kita bisa masuk dan membantu di desa, ya, atau desa berkerjasama dengan kami, kita semua untuk meningkatkan produktivitasnya, ya. Jadi, ya, tadi dari komunitas, apa, lokal yang mentah tadi, dari pisang bisa jadi tepung pisang, bisa jadi tepung cuwung, ya, cuwung ini, ini apa, bambu muda, ya, gitu, nanti dari situ bisa dibuat mie, ya, bisa dibuat, apa ini, ya, gula, dan seterusnya, ya. Nah, dari situ bisa dibuat produk-produk turunan lagi yang sifatnya untuk end customer, ya, misalnya ini untuk makanan olahan bayi, ya, ini juga dari, apa, dari produk lokal, ya, ini konflik, ya, konflik yang dari, oh, tapi bukan corn, ya, dari pisang, dari, apa, saya tidak bisa baca ini dari, apa ini, ya, gitu, kemudian ada, pokoknya dari produk-produk yang ada komunitas lokal yang ada di desa itu, ya, bisa juga buat minuman, ya. Nah, intinya adalah harapan kita, jadi kita berharap nanti kalau ada tolangit itu, itu tidak sekedar tolangit itu akan memunculkan demand baru, ya, kalau saya ingin melihatnya dari sisi itu dulu, ya, bukan dari sisi teknis teknologi tolangitnya itu sendiri, karena teknologinya, ya, itu-itu aja, kita sudah tahu, ya, gitu, tetapi bagaimana kita bisa mengisi tolangit itu, ya, dan mengisi konten tolangit itu tidak bisa lain kecuali kita harus membantu dari sisi periset, ya, untuk, apa, membantu desa mengembangkan berbagai konten yang berbasis komunitas lokal dia atau kekayaan alam lokal dia atau potensi lokal apapun yang ada di tempat dia yang tadinya kelihatan buruk jadi bagus, ya, atau yang sudah bagus bisa menjadi lebih bagus seperti Danotoba, kalau yang buruk jadi bagus itu misalnya yang kebun, apa, coklat tadi, ya, dan seterusnya, gitu ya, dan dari situ barulah tolangit itu akan punya makna, gitu ya, sehingga konten-konten yang dikembangkan di desa itu akan bisa masuk, bisa berjalan, bisa didistribusikan melalui tolangit itu, apakah lewat marketplace, kemudian kalau destinasi wisata itu sebagai bagian, alat untuk melakukan transaksi dan juga, apa, istilahnya promosi misalnya, ya, gitu. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Mas Iwan, mohon maaf saya lagi, kalau, apa, saya tadi, dari kemarin saya juga mikir-mikir ini saya harus bicara terkait teknologinya, atau, nah, tapi saya cenderung bicara dari isinya, gitu ya, mungkin agak berbeda dari ekspektasi, tapi menurut saya, ya, masih, masih, maaf, maaf, kalau terlalu panjang, terima kasih, saya kembalikan. Saat ini semua orang butuh internet, semua orang ingin pakai internet, internet yang speednya cepat, internet yang nggak lemot, Masih banyak lho, desa di Indonesia yang belum ada akses internetnya, lantaran berada di desa-desa pelosok, daerah terdepan, dan terluar Indonesia. Mengatasi keterpencilan, mempermudah akses, dan juga membuat sehingga pelayanan itu bisa terjangkau dengan baik. Kita berharap bahwa ini bisa merambah kemanapun di kepulauan terutama. Sudah banyak kita alami, sudah banyak kita rasakan bahwa dengan informasi siapapun diancam di mana, dia bisa terselamatkan. Atau siapapun punya kebaikan di mana pun, dia bisa terekspos. Bisa membuat masyarakat jadi lebih berdaya guna, bisa menghasilkan apapun, dan bisa online kemana-mana sambil memunculkan selalu dan meyakinkan selalu semangat kepercayaan. Logikanya sangat bermanfaat sekali, karena itu yang kita butuhkan. Yang pertama, kita butuhkan ini selain untuk memberikan sistem pelakuran kita yang diperlukan segera mungkin, mengetikkan atas, itu juga memberikan instruksi-instruksi kepada pendidikan bawah di jajaran konsek. Dan yang paling utama adalah dalam hal kita memberikan pelayanan kepada usyaratan. Kami yakin, dengan IDIKU, internet terakhir, justru memberikan pelayanan yang terbaik buat kita semua. Sukses! Dan adanya pelaksanaan UNBK yang telah kami akhiri tahun kemarin, bahkan tahun ini, kami dari lembaga menyebutkan banyak terima kasih. Pilih pihak IDIKU, semoga ke depan tetap kita ada dalam kerjasama untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama ke depan demi anak-anak bangsa yang ditutup di lembaga Serpinta SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan. Biar kita percaya bahwa dengan internet begitu, Katon dapat membangun Indonesia yang lebih maju, khususnya di Tanimbar, sebagai garda terdepan bagi negara kesetuan publik Indonesia. Indonesia yang maju! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! UBIKU INTERNET DARI LANGIT UBIKU INTERNET DARI LANGIT UBIKU INTERNET DARI LANGIT Yuk, kamu atau BUMDESMU yang sediakan akses internetnya. Untuk informasi lebih lanjut, klik aja www.desayv.id Sangat menarik ya, sangat menarik karena tadi ya memang setiap perubahan itu ada konsekuensi risiko yang harus dikelola. Di mana tadi ya, namanya jalur tol ya Pak Andoko ya, terbuka akses ya. Di saat masyarakat desa kita masih sangat beragam tingkat edukasinya, pemahamannya, kondisi sosial ya. Di serbu ya oleh, bisa saja konsumerisme justru yang masuk ya, tapi Alhamdulillah LIPI sudah mengantisipasi ya, dengan melihat tadi ya, dengar ya. Kemudian juga memahami ya, memahami apa kebutuhan-kebutuhan ya, solution-based yang mengarah pada ekosistem ya. Luar biasa ya, kalau kita lihat beberapa inisiatif desa-desa wisata di beberapa daerah saat ini, ekosistem ini yang mulai dibangun ya Pak Andoko, seperti di Bajuwangi. Tadi Toba itu banyak hal ya, yang transformasi sosial budayanya juga jadi penting, sehingga nanti tol langitnya akan diperkuat ya, dengan konten-konten yang masyarakat desa menjadi subyek. Ini bermakna ya. Betul, ini kita bisa lanjut ke Pak Hamam ya, Kepala BPPT yang tentunya juga sudah menyiapkan. Ini luar biasa ya, Pak Handoko, Pak Hamam ya, kalau lintas research ya, sudah bisa terkoneksi, kemudian keregulasi, dan sampai ke publik. Mudah-mudahan inovasi ini menjadi satu solusi yang bisa memberikan nilai manfaat terbaik buat masyarakat. Pak Hamam, monggo, silakan. Baik, terima kasih. Bisa didengar ya, semua. Ya, bagus Pak, bagus, jelas. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran terkait untuk topik yang sungguh menantang pada hari kebangkitan teknologi nasional. Karena ini juga pada kesempatan tadi kita memperingati hari kebangkitan teknologi nasional. Kita juga melaksanakan sebuah kerjasama antara Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional, dengan Kementerian Desa PDTT. Yang tadi juga dihadiri oleh Pak Handoko dan seluruh LPNK lainnya, di mana di situ dilaksanakan sebuah kesepakatan bersama antara Menteri Riset Tek, Kepala BRIN, dengan Pak Iskandar, Menteri Desa PDTT. Nah, saya ingin langsung merespon apa yang menjadi keinginan kita di dalam mengisi kerjasama tersebut. Tentunya ini ada keterkaitannya dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu melalui TV Desa, yaitu terkait dengan Tol Langit Desa menuju Desa Merdeka Akses Internet. Untuk itu saya izin saya menyampaikan sharing slide saya. Bisa dilihat ya Bapak-Ibu semua slide saya ini? Ya, oke. Bisa ya Pak Iwan? Terima kasih. Jelas, jelas. Jadi, dalam penyampaian saya ini saya mungkin ingin mengisi tahu tadi, kalau istilahnya orang IT, apa yang disampaikan oleh Pak Handoko, saudara tua. Ya, saya sebut dia saudara tua karena lebih tua dari BPPT itu. Tapi Pak Handoko lebih muda dari saya. Ya, kan Pak Handoko ya? Ini semangat ini kebangkitan teknologi nasional. Betul, betul sekali. Jadi, kalau Pak Handoko itu bicara tadi over the top, gitu. Kalau dalam konten internet itu over the top yang disampaikan. Bagaimana mengisi seluruh kapasitas jaringan yang konektivitas yang ada, kalau memang kita membangun ke sana. Karena memang tolangin itu kan artinya kan super highway untuk desa bisa mengakses berbagai informasi yang ada di internet. Serta juga menyampaikan, mendiseminasikan informasi itu ke internet. Itu sebenarnya konsep hyper connectivity yang sebenarnya kita bicarakan ini untuk desa yang memang merdeka terhadap seluruh konten internet. Dan kita yakinkan bahwa salah satu jalan utama untuk kita membangun desa itu adalah menjadikan desa itu mampu melakukan inovasi. Kenapa dia terhubung bisa mengakses internet, mendapatkan informasi, bisa melakukan pembelajaran, bisa melakukan pelatihan, bisa membangun manajemen pengetahuannya dia. Karena memang seluruh sumber-sumber informasi itu ada di internet. Itu artinya adalah kita sebenarnya ingin membangun sebuah manajemen pengetahuan untuk desa. Agar dia menjadi desa yang tidak saja memiliki kemampuan teknologi digital, artinya tidak memiliki lagi kesenjangan digital dibandingkan dengan kota. Ataupun dengan daerah-daerah lain yang memang memiliki infrastruktur yang lebih baik. Oleh karenanya saya ingin memulai dengan apa yang tadi disepakati oleh Menristek dengan Menteri Desa. Yaitu ingin membangun 100 desa berinovasi. Kerjasama Ristek Brin dan Kementerian Desa PDTT. Semangat itu tentunya harus ditularkan kepada seluruh LPNK di bawah Ristek Brin. Dan kami ingin menyampaikan beberapa hal sebenarnya untuk desa mampu melakukan inovasi itu sendiri. Kita tahu bahwa inovasi itu adalah sebuah proses membawa lead bank jirap, penelitian, pengembangan, penggerajian, dan pengerapannya hingga sampai di ujungnya berinovasi. Artinya kita harus memiliki semua komponen-komponen ini. Ada governance-nya, ada yang terkait dengan wisatanya, ada layanan desanya, ada resources yang memang kita kelola di situ. Baik itu sumber daya manusia, maupun itu sumber daya alam, maupun financial resources. Serta urban living, itu yang mungkin ada di desa-desa. Dan kemudian teknologi, yang memang cocok untuk rural teknologi tersebut. Yang memang menjadi karakteristik ataupun sumber daya yang dimiliki oleh desa. Nah, kalau kita bicara tentang desa yang berenonvasi, tentunya ujungnya adalah agar desa itu menjadi bagian daripada pencapaian pembangunan nasional tentu saja. Dan di dalam konsep desa cerdas ini, smart village, kita menemukan semua komponen-komponen yang memang sebenarnya menjadi syarat-syarat sebuah desa, syarat-syarat sebuah kota sebenarnya. Dimana saling ketergantungan antara utilities di situ, ada lahan, ada energi, ada air, ada kesehatan, ada pendidikan, serta juga ada konektivitas seperti internet. Internet itu menjadi bagian daripada kemampuan desa untuk berinovasi. Harus dicukupkan dulu sandang pangannya untuk desa itu. Baru dia bisa kemudian memiliki tenaga untuk melakukan inovasi-inovasi. Dan saya yakin di desa-desa kita, semua bagian-bagian penting daripada sebuah desa cerdas itu sebenarnya kalau dilihat dari sumber daya manusianya, dari sumber daya lingkungannya, saya kira itu sudah sebagian besar cukup baik. Sudah memiliki potensi untuk sebenarnya mereka berubah dari rural areas itu menjadi urban areas. Bukan artinya kita ingin semua desa itu berubah menjadi kota, tidak. Tetapi bagaimana membuat desa itu semakin memiliki taring untuk melakukan terobosan-terobosan di dalam pembangunan nasional. Nah Bapak-Ibu yang saya hormati, ada empat hal yang mungkin mau saya sampaikan yang terkait dengan inisiatif kita untuk membangun desa berinovasi itu. Bahwa kita bisa memulai seluruh proses apa yang kita sebutkan dengan smart village ini, desa cerdas, dengan konteks yang memang sudah dipenuhi oleh beberapa kota yang termasuk kategori smart city. Jadi ini tentu saja bukan sesuatu yang baru bagi desa cerdas, desa yang berinovasi. Tetapi kita perlu menurunkan sebuah konsep pembangunan yang mungkin bisa disebut sebagai konsep reverse engineering. Desa sebagai bagian dari micro kosmosnya sebuah kota itu bisa dibangun dengan konsep reverse engineering dimana kita tahu di ujung dari sebuah pembangunan desa itu adalah hal-hal yang menjadikan desa itu sebuah desa cerdas. Dan kita akan bermula di akhir. Artinya kita sudah tahu tujuan smart village itu. Dan suatu desa dapat dikatakan desa cerdas apabila kita dapat memanfaatkan berbagai kemampuan teknologi termasuk teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam rangka kita mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan kita sudah melihat bahwa banyak sebenarnya role model, contoh-contoh, desa cerdas ya, ataupun desa yang memang sudah siap untuk berinovasi seperti apa yang misalnya kita lihat desa Pondok Ranji misalnya atau desa Cibuntu di kota Cerbon ya. Serta kemudian bagaimana kita melakukan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan dari kehidupan sosial dan struktur masyarakat pedesaan sebagai sebuah kesatuan hukum yang khas. Dan ini tentu saja peranan dari kementerian dalam negeri khususnya di dalam pengembangan desa dan juga kementerian desa dan PDDT tentu saja memiliki andil yang sangat penting. Karena dalam proses reverse engineering disitulah kita menemukan sebuah ekosistem sebenarnya untuk melahirkan desa cerdas di seluruh Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi sumbatan mungkin, bisa dikatakan sumbatan, adalah desa internet. Kita ketahui tahun 2019, seperti yang dilaporkan oleh Kominfo, masih ada sekitar 24 ribu, desa yang belum memiliki internet. Dan 2019 itu menjadi sekitar 19 ribu. 19 ribu desa masih belum memiliki internet. Tapi apakah dari 19 ribu, dari 75 ribu itu akan menyumbat kondisi bagi desa-desa yang sudah siap untuk berinovasi? Sebenarnya dengan ketersambungannya desa-desa tersebut ke internet, sebenarnya desa-desa tersebut sudah siap sebenarnya membangun jaringan manajemen pengetahuan. Kami memiliki konsep seperti halnya juga pada saat kita membangun jaringan intra-pemerintah, Pak. Government secure intranet. Itu ada sebuah kegiatan yang sudah saya awali sejak tahun 2006 sebenarnya. Dan sampai sekarang ini juga memang belum terrealisasi sepenuhnya. Seperti diketahui, Kominfo sedang mempersiapkan pusat data nasional. Sedangkan jaringan kita masih menggantungkan kepada virtual private network berbasis internet untuk membangun jaringan intra-pemerintah antar kementerian ataupun lembaga. Jadi memang dengan evolusi daripada teknologi itu sendiri, fragment daripada apa yang menjadi bagian-bagian penting dari infrastruktur. Jaringan pemerintah maupun jaringan dalam hal ini, jaringan desa untuk menjadi desa cerdas dan desa yang berinovasi itu sebenarnya sudah kita miliki. Hanya dalam konsep ini kita perlu masih melanjutkan upaya kita untuk konektivitas dari seluruh desa. Sehingga kita memang melakukan pembangunan yang adil. Dan merata gitu. Jadi desa satu, desa dua, sampai desa yang 75 ribu itu memang harus memiliki hak yang sama untuk tersambung ke internet. Dan oleh karenanya harus diupayakan oleh kita semua gitu ya. Bagaimana desa-desa T3 misalnya yang saat ini masih belum tersambung. Karena memang kegiatan-kegiatan desa dengan desa yang sudah memiliki internet dibandingkan desa yang belum memiliki internet itu akan sangat jauh berbeda. Di dalam membangun jejaring manajemen pengetahuan. Jadi apa yang menjadi konten tadi yang disampaikan Pak Handoko misalnya dari berbagai lokal wisdom yang ada di desa, dari kemampuan by web desk misalnya untuk terkoneksi. Jangan sampai sebuah desa harus naik gunung dulu gitu ya. Baru dia bisa mengupload informasi dari desa tersebut. Atau dia mendownload informasi di situ. Kita sudah kenal konsep RT-RWNet misalnya ya. Dari Ono Prubo, teman seangkatan saya gitu ya. Kemudian ada juga internet delay toleran. Dari Pak Emir misalnya ya. Untuk sistem gojeknya internet gitu ya. Kemudian ada lagi beberapa pendekatan yang mengutamakan produk dalam negeri tentu saja di dalam membangun jejaring desa internet itu. Saya apresiasi juga apa yang sudah dilakukan oleh Wi-Fi desa, oleh PSN misalnya melakukan desa internet ya. Dan ini saya kira merupakan infrastruktur yang harus dipenuhi dalam rangka kita membangun sebenarnya jejaring knowledge management dari keseluruhan desa. Karena pada kesempatan tahun 2020 ini untuk mengisi 100 desa berinovasi, maka kami akan bekerjasama dengan Kement Desa, PDTT, dan Distekbrin untuk membangun Central Knowledge Repository yang memang bisa memanfaatkan seluruh jejaring pusat data yang ada di berbagai tempat. Jadi tidak harus terpusat gitu ya. Karena internet itu sendiri adalah sebuah model dari komputasi awan. Jadi bisa ada di mana-mana gitu. Nah Bapak Ibu, kita sebenarnya kalau mau melihat desa, tidak jauh dengan apa yang ingin dilakukan sebenarnya di RPJMN 3. Lima tahun yang lalu, katakan, belum sampai lima tahun sih. Keinginan kita untuk melaksanakan digitalisasi sekolah mempercepat perluasan akses pendidikan dan berkualitas. Ini kan kembali menjadi sebuah urgensi pada saat ini, karena kita sekarang dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Sehingga yang sebenarnya menjadi sebuah target dalam beberapa tahun ke depan misalnya, itu menjadi target sekarang. Karena perlunya jaringan internet di dalam mendukung pembelanjaran jarak jauh. Tele-education gitu. Dan ini merupakan sebuah kenisianyaan di dalam kehidupan adaptasi kebiasaan baru ini. Nah demikian juga untuk seluruh saudara-saudara kita yang ada di desa. Adaptasi kebiasaan yang baru harus menginginkan mereka untuk bisa melaksanakan video conference seperti apa yang kita laksanakan sekarang. Walaupun dalam jumlah yang terbatas misalkan. Tetapi enabler daripada itu adalah jejaring internet, infrastruktur itu. Itulah yang tentunya harus kita percepat, kita harus akselerasi. Ambil contoh saja misalnya, ini peta sekolah yang memiliki listrik tetapi tidak ada akses internet. Bayangkan ya, di Banten masih ada 712 desa, sekolah yang belum memiliki akses internet. Itu padahal dekat dengan kita. Di Jawa Barat masih ada 2 ribuan sekolah yang tidak memiliki akses internet. Jangan dibandingkan dengan yang di Papua, karena sebenarnya Jawa Barat lebih banyak sekolah tetapi tidak memiliki akses internet. Sehingga ya pembelajaran jarak jauh yang menjadi konsep dalam adaptasi kebiasaan baru. Walaupun sekarang sudah disebutkan, ya kalau zona kuning sudah boleh datang untuk tatap muka di sekolah. Tapi saya sendiri masih meragukan relatifitas daripada zona kuning itu apa. Karena kita masih kekurangan mengukur seberapa besar sih sebaran COVID-19 ini kalau tidak dibekali dengan testing yang agresif, yang masal. Sementara negara kita dalam COVID-19 ini testingnya baru mencapai 1,7. Jauh dari standar yang diberikan oleh WHO yang 10% dari jumlah populasi. Masih, jumlah populasi 270 juta berarti kalau 10% itu 27 juta. Sementara kita baru 2,1 juta. Itu pun spesimen, bukan jumlah orang. Jadi, there is a lot for us to catch up di dalam rangka kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, kembali kepada topik ini. Nah, kalau melihat peta sekolah ini, saya kira nanti peta desa kita juga kurang lebih akan menunjukkan hal yang sama. Masih ada 19 ribu, mungkin 20 ribu desa yang belum memiliki. Masih, kalau boleh kita sebutkan masih besar sekali sebenarnya, rongga, kesenjangan untuk kita mengatakan bahwa desa kita sudah siap untuk berinovasi. Tanpa kita memenuhi kebutuhan, basic needs. Tadi kan ada water, ada energy, ada utilities, ada listrik, ada internet. Listrik, telepon, katanya komunikasi, air, internet. Itu jadi basic needs bagi sebuah desa untuk mampu berinovasi. Nah, tele-education tadi sudah saya jadikan contoh ya. Sebagai sebuah bentuk adanya kesenjangan digital di dalam kita melakukan tele-education saat ini. Meskipun demikian, beberapa desa yang sudah memiliki akses internet, memang sudah menjadi mitra dari BBPT. Kita sudah bisa melaksanakan, mengisi sebenarnya, konektivitas itu. Misalkan dengan menggunakan e-voting pemilihan kepala desa. Walaupun tahun ini seluruh pilkades ditunda karena ada pilkada, tapi kita yakini malah ini berbola di desa. Kalau pilkada sama pemilu kan diatur oleh undang-undang dan oleh peraturan KPU. Kalau pemilihan kepala desa itu diatur cukup oleh bupatinya. Perda merupakan peraturan daerah. Nah, e-voting pilkades ini juga sudah dilaksanakan di hampir seribu desa di seluruh Indonesia. Mau itu di Bua Lemo, mau itu di Pandeglang, Mau itu di Sumatera bagian utara sampai kepada Jembrana misalnya, yang memang menjadi awal dari penerapan e-voting di dalam pilkades. Pahal ini sekarang pilkadesnya serentak di daerah-daerah tersebut. Itu adalah contoh dari sebenarnya desa yang mampu berinovasi dengan ketersediaan akses jaringan internet. Walaupun desa e-voting pilkades ini tidak membutuhkan sebenarnya connectivity upstream menuju pusat data center KPU. Dia cukup jaringan lokal di beberapa TPS, yang kemudian di-collect di lokal server. Tapi tetap membutuhkan jaringan last mile untuk menghubungkannya. Kalau kita memang memiliki infrastruktur yang memadai, maka baru kemudian kita bisa bicara tentang berbagai hal yang meningkatkan desa-desa tersebut untuk berinovasi misalnya dengan pertanian cerdas. Ya mungkin kita tahu bahwa kalau pertanian cerdas smart farming ini ditandai dengan ada pakai drone dan lain-lain untuk menghubungkuk, untuk melakukan survei dan lain-lain. Tapi bukan itu basis utamanya. Yang kita harapkan dari smart farming itu sebenarnya banyak aspek. Kita ingin membangun manajemen pengetahuan yang menghubungkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu dimanfaatkan untuk desa tersebut dalam menghadapi revolusi industri 4.0 misalnya. Ya kita bisa mempersiapkan itu, bukan artinya terlalu berlebihan gitu ya. Mengharapkan desa untuk bisa menjalankan smart farming. Bukan itu yang utama. Tetapi bagaimana masyarakat desa beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui manajemen pengetahuannya. Di situ ada seluruh komponen dan saya yakini bahwa Bapak Ibu semua juga memahami bahwa banyak sekali konten yang bisa diberikan kepada desa-desa itu untuk berinovasi bila kita memenuhi basic needs dari mereka. Yaitu ketersediaan akses internet. Nah kalau nanti mereka sudah desa-desa tersebut masuk maka banyak teknologi-teknologi ya kalau akses internet itu adalah enabler maka kemudian over the top daripada akses internet itu akan menjadikan desa itu bisa melakukan lompatan. Kita tahu bahwa misalnya kita mengelakmanakan kerangka sampel area untuk produksi padi dan jagung ini kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan kemudian dengan BPS ya memetakan lahan baku panen dan panen sawah ya. Dan saat ini sudah diterapkan sehingga dengan kita memanfaatkan informasi ini dari desa-desa kita dapat mengetahui ya bahwa masih perlu gak kita impor beras gitu. Atau cukup dengan kita melibatkan begitu banyak desa yang terhubung yang memang memiliki lahan sawah yang besar dan luas dan potensi pertanian yang sangat besar untuk terlibat di dalam kemampuan kita melakukan prediksi produktivitas padi produktivitas lahan sawah kita secara nasional. Kita juga bisa melakukan berbagai hal yang terkait dengan pemetaan kebun dengan foto udara dan pembangunan web GIS dari teknologi ini bisa kita turunkan dalam skala mikro untuk berbagai usaha kecil, menengah dan mikro serta juga kepada badan usaha milik desa yang memang terlibat di dalam perkebunan ataupun lokal resources yang menjadi pengungkit ekonomi desa tersebut. Di bidang kesehatan demikian juga akses kepada puskesmas ke desa dan lain-lain itu juga sangat dimungkinkan dengan kesediaan jaringan internet tanpa kita harus bertemu langsung dengan dokter spesialis maka kemampuan telemedicine ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendapatkan diagnosa, melakukan penanganan pertama pada penyakit secara cepat dan juga dibantu oleh tenaga dokter yang ahli. Jadi ini juga sedang dikembangkan oleh BPPT dan bersama-sama dengan Task Force Riset Inovasi COVID-19 kita juga mengembangkan telemedicine yang dapat membantu banyak fasilitas kesehatan yang belum memiliki misalkan sarana EKG, sarana USG dan lain-lain untuk memanfaatkan produk inovasi karya anak bangsa ini. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan jadi kita akan menuju kepada infrastruktur desentralisasi didukung oleh enablement dari ICT serta bagaimana memberdayakan masyarakat desa untuk membangun kemampuan memanage pengetahuan dengan adanya konektivitas dengan internet. demikian kami sampaikan semoga ini bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi mau pakai tol langit pakai desa wifi kunjungi www.desawifi.id ayo kandidat kepala daerah manfaatkan kesempatan ini TV Desa mengundang Anda Bicara Desa 5 menit bisa Bicara Desa sebuah program tayangan monolog konsep membangun dari desa dari kandidat untuk masyarakat 5 menit bisa Bicara Desa hanya di TV Desa